Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai dinamo servo hampir satu tahun pemakaian ini tanggal lebihnya ini tanggal 15 bulan 3 tahun 2019 dan kita lihat ini ada masalah kalau dihidupkan tuh bunyi cetek 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 dan indikatornya redak mau hidup ini suaranya saya juga bingung ini kenapa ini dinamonya ini kok tiba-tiba indikatornya mati nggak bisa buat jahit dan saya copot saja ini nanti akan saya buka bakunya ini saya coba lihat isi dalemannya ini kalau dimatikan malah begini muncul tulisan pf berkedip-kedip nah kita coba buka saja kita lihat dalemannya bagi yang berkenan silahkan bantu dengan menekan tombol subscribe-nya dimana saya akan sangat berterima kasih sekali karena sudah membantu mendukung channel saya ini dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar sebisa saya saya akan bantu jawab kita copot kabelnya kita copot kabelnya nah sepertinya ini yang bunyi kita buka saja nanti kita akan coba merapikan soldiran soldirannya jadi soldirannya itu dikasih channel lagi terus soldir ulang lagi kita buat kita buka bautnya dinamo servo ini menurut saya pemakaiannya lumayan enak dan irit listrik tetapi menurut saya kalau sekitar udah satu tahunan sepertinya ya banyak masalah ada masalah lah sepertinya kurang awet tapi ya tinggal pemakaiannya juga nah ini setelah dibuka kita akan tambahin soldirannya ini menggunakan tenol yang baru kita rapikan rapikan saja soldirannya disoldir ulang terutama ini yang besar-besar 4 ini ya nah ini soldirnya kita soldir pelan-pelan ditambahin tenol saja ditambahin tenol saja hingga dua Inggris ini mungkin dunggannya titirnya kita kasih ambil the ini kurang dia interesting tadi ada setelah itu kita coba pasang lagi dan kita coba apakah masih error kita kembalikan lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati